Aduh, jadi sudah saya bilang, terima kasih ke para investor kita, juga market gitu ya, kalau bisa dibilang kondusif terhadap produk yang kami tawarkan ke masyarakat. Jadi, melihat perkembangan seperti itu sebetulnya cukup baik angkanya, dan saya pikir minat investasi masyarakat Indonesia sekarang ke depan, itu juga akan semakin meningkat, seperti itu sih. Men, drivernya apa sih Pak? Semester pertama kemarin kan banyak diwarnai dengan bulan bertepatan dengan pilpres dan sebagainya, ada seasonal juga, hari raya dan sebagainya. Jadi, kalau saya lihat ini kombinasi dari beberapa faktor gitu ya, jadi kalau melihat dari situ memang iya ada rasanya kerusuhan politik, pesta politik tengah tahun kemarin, tapi juga pada saat yang sama saya pikir beberapa smart investor terutama yang di lokal, itu justru memanfaatkan peluang ini. Karena kalau misalnya kita ingat saya dulu awal tahun juga sempat ngobrol di sini, peluang investasi kalau bagus itu kan sebelum pemilu, dan itu memang kelihatan hasilnya ada, dan kalau saya lihat apakah pestanya sudah habis, rasanya enggak. Banyak makin kesebelah sini minat investasi para investor terhadap produk-produk terutama dari pasar modal itu juga semakin naik. Sekarang sudah ada certainty, ada juga kondusivitas. Semester dua, second half ini akankah lebih cerah mengingat Anda melihat smart investor yang lokal ini juga lebih banyak bermain dan lebih aware? Oke, nah kalau saya lihat ini tiba-tiba backdrop di dalam negeri, kalau saya lihat dengan adanya kepastian pemenang, pemilu, pemerintahan ke depan, itu kelihatan sekarang keinginan dari pemerintahan baru kan itu melanjutkan yang sudah ada kemarin. Jadi kalau kemarin fokusnya infrastruktur, kalau saya lihat sekarang kedua ini adalah apa? Bagaimana mempertahankan pertumbuhan terus maju dengan membuat Indonesia semakin menarik di mata investasi seperti itu. Nah, kalau lihat lagi investasi seperti apa? Pemerintah tiba-tiba kebijakan yang bisa diatur sama dia, moneter. Artinya kayak kemarin baru lihat turunin suku bunga. Fiskal, kebijakan fiskal itu juga apa? Istilahnya akan ada upaya untuk corporate tax diturunin, ada mini tax holiday gitu ya. PPX ini yang semuanya kondusif. On top of that, itu kita masih bisa lihat juga apa? Upaya pemerintah kalau investasi bagus, yang pemain itu juga menjadi perhatian. Jadi kalau saya lihat di sini, sumber daya manusia jadi perhatian juga. Riset itu jadi perhatian juga. Jadi undang-undang ketenaga kerjaan akan dibuat, insentif bagi perusahaan-perusahaan yang ada riset atau padat karya akan ada insentif. Nah, ini secara jangka panjang saya pikir akan membuat sektor kita ekonomi itu akan semakin kondusif. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.